Salam Media Sriwijaya Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya resmi menetapkan pakar telematika, Roy Suryo, sebagai tersangka terkait kasus Mims Tupacan di Borobudur mirip Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kabar tersebut disampaikan langsung Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Ia sudah katanya kepada wartawan, Jumat 22 Juli 2022. Lanjutnya ia juga mengatakan saat ini mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut tengah diperiksa sebagai tersangka. Jadi hari ini benar, Roy Suryo, diperiksa sebagai tersangka, lanjutnya. Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah Roy Suryo akan langsung ditahan atau tidak usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Untuk ditahan atau tidaknya nanti akan kami update, sekarang masih menjalani pemeriksaan, pungkasnya. Sekedar informasi, unggahan Roy Suryo soal Mims Tupa itu sempat bikin heboh sekaligus bikin geram banyak pihak. Roy pun ramai dikritik lantaran dianggap telah melecehkan umat Buddha, sebab stupa adalah benda sakral yang dipakai sebagai media pemujaan kepada sang Buddha. Roy juga dianggap telah menghina kepala negara. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka 12 jam dalam kasus unggahan Mims Tupa Candi Borobudur. Saat keluar dari Polda Metro, Roy Suryo tampak memakai kursi roda. Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Gedung Direktorat Resersi Kriminal Umum di Treskrimung Polda Metro Jaya. Roy Suryo selesai menjalani pemeriksaan dan keluar dari Gedung di Treskrimung sekitar pukul 22.18 waktu Indonesia Barat. Roy Suryo tampak kelelahan dan menggunakan kursi roda. Saat ditanya awak media, Roy Suryo tidak menjawab pertanyaan. Ia selanjutnya dipapah oleh kuasa hukumnya dari Gedung di Treskrimung menuju mobil yang telah menunggu untuk menjemputnya.